Submerik Vivo, IQ resmi menambah satu model ponsel baru ke dalam keluarga IQ 11 series. Ia adalah IQ 11S, ponsel yang mirip IQ 11 reguler, namun, dibekali dengan beberapa peningkatan. Salah satu peningkatan yang ada di ponsel ini adalah kapasitas media penyimpanan atau storage maksimal yang kini mencapai 1TB. Di IQ 11, kapasitas storage maksimal hanya mentok di 512GB. Selain itu, jenis storage yang dipakai juga kini bukan UFS 3.1, melainkan UFS 4.0 yang memiliki performa lebih cepat. Selain penyimpanan, teknologi pengisian cepat atau fast charging IQ 11S juga lebih ngebut, lantaran ditingkatkan menjadi 200W, dari sebelumnya 120W di IQ 11. Meski demikian, kapasitas baterai ponsel ini dipangkas sedikit menjadi 4700mAh, dari 5000mAh di IQ 11. Peningkatan juga bisa dilihat dari kamera utama IQ 11S yang kini memiliki salah satu sensor kamera ponsel flagship Vivo X90 dan X90s, yaitu kamera 50MP Sony IMX 866. Di IQ 11, kamera utama ponsel tersebut sebenarnya juga beresolusi 50MP. Namun, besaran sensor kamera ini adalah 1x1,57 inci, bukan 1x1,49 inci. Terlepas dari beragam peningkatan, desain dan spesifikasi IQ 11S dan IQ 11 bisa dibilang sama persis. Kedua ponsel ini sama-sama mengusung layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1440x3200 piksel, refresh rate 144Hz, dan tingkat kecerahan mencapai 1800 nits. IQ turut membenamkan chip Vivo V2 yang bisa mempercantik konten yang sedang ditampilkan layar, sekaligus meningkatkan performa layar tersebut. Pada sektor kamera, selain kamera utama 50MP tadi, IQ 11S juga ditemani dengan dua kamera belakang lainnya yang dimuat dalam sebuah modul persegi. Kedua kamera ini masing-masing memiliki resolusi 8MP ultrawide dan 13MP telephoto, 2x optical zoom. Di bagian depan, terdapat kamera selfie 16MP yang dimuat dalam lubang punch hole. Beralih ke aspek hardware, ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang dikombinasikan dengan RAM LPDDR5X hingga 16GB, serta media penyimpanan UFS 4.0 hingga 1TB. Sedangkan untuk aspek software, IQ 11S sudah menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipoles dengan tampilan antarmuka Origin OS 3, sebagaimana dirangkum GSM Arena, Rabu 5 Juli 2023. Di pasar Cina, IQ 11S hadir dalam varian warna hitam dan putih. Menariknya, varian warna putih dihiasi dengan desain khas produsen mobil BMW Motorsport. Ponsel ini dijual dengan harga termurah 3.800 yuan atau sekitar 7,9 juta rupiah untuk varian RAM 12 per 256GB, serta termahal 4.800 yuan atau sekitar 10 juta rupiah untuk varian tertinggi 16GB per 1TB. Tidak disebutkan apakah ponsel ini akan dijual di pasar global, termasuk Indonesia atau tidak. Pertama kali hadir di Indonesia, IQ langsung tancap gas dengan menghadirkan flagship terbaiknya yang pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 resmi pertama di Indonesia. Selang kurang lebih 6 bulan kemudian, IQ 11S kini hadir di negara asalnya yakni Cina. Bisa dibilang minor, bisa juga dianggap punya peningkatan menarik. Walaupun baru dirilis, ini bukanlah smartphone IQ yang terbaik saat ini, sejatinya IQ 11 sejak awal hadir dalam dua varian, dan sayangnya versi Pro tidak hadir resmi di Indonesia. Kehadiran IQ 11S sendiri untuk mengisi gap di antara keduanya. Membawa sejumlah peningkatan spesifikasi hardware. Meski begitu, tampak luar alias desain IQ 11S dibuat sama persis. Di mana pada bagian belakang terdapat modul kamera sangat besar, seolah juga mengutamakan kamera. Ada tiga opsi warna yang bisa dipilih, yakni Sky Blue, Black, dan BMW Legend Edition yang menjadi ciriha smartphone rilisan IQ seri flagship. Ada tiga bagian utama yang ditingkatkan lewat IQ 11S, salah satunya termasuk kemampuan fotografi lebih baik. Walau diperkenalkan sebagai smartphone gaming atau perangkat yang membawa performa tinggi, IQ tetap mengintegrasikan DNA smartphone Vivo yang memang kuat pada sektor kamera. Sensor utamanya kali ini ditingkatkan gunakan Sony IMX 866 50MP dengan OIS. Sensor tersebut punya ukuran lebih besar 1x1,49 inci dan setara dengan Vivo X90. Untuk kualitas terbaik, dipasangkan bersama chip Vivo V2 khusus, serta VCS True Color Mind Camera yang mampu membantu replikasi warna obyek sesuai aslinya. Dua sensor lainnya masih sama, yakni 8MP ultrawide dan 13MP portret 2x zoom 50mm. Perbedaan kedua adalah opsi penyimpanan lebih lega hingga 1TB berjenis UFS 4.0. Lalu yang terakhir, membawa fitur 200W fast charging yang diturunkan dari versi Pro. Kapasitas baterai IQ 11S jadi sedikit lebih kecil di 4700mAh. Namun dengan begitu, bisa terisi penuh hanya dalam kisaran waktu 15 menit saja. Spesifikasi IQ 11S lainnya kurang lebih masih sama. Dimana untuk performa, sudah didukung dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang memang masih jadi yang terbaik dari Qualcomm saat ini. IQ memasangkannya dengan RAM 16GB LPDDR5X, serta sistem pendingin eksklusif untuk menjaga agar performa tetap terjaga meski dalam jangka penggunaan cukup lama. Bagian depannya juga masih sama seperti IQ 11 versi standar, dimana IQ 11S menggunakan panel layar 6,78 inci LTPO 4 AMOLED beresolusi 1440 piksel, refresh rate maksimum 144Hz, dan permukaan yang dibuat flat. Chip V2 juga dimanfaatkan untuk memperlancar refresh rate dan performa gaming. Di bagian atas, disematkan sebuah kamera 16MP untuk sua foto. Harga IQ 11S dibanderol mulai 3.799 yuan atau sekitar 7,9 jutaan rupiah untuk versi dasar dengan memori 12x256GB. Sementara untuk versi 16GB per 1TB, dijual seharga 4.799 yuan atau sekitar 9,9 jutaan rupiah. Bakal mulai dijual di Cina 10 Juli mendatang, belum ada informasi terkait ketersediaannya secara global. Support terus channel Gadget Millenium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat mimpin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, selamat menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.